Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Kita bersyukur kepada Allah SWT Di sore hari ini bisa kembali berjumpa Untuk sama-sama belajar Mengkaji lagi Ilmu bahasa Arab Dalam rangka lebih memahami Ajaran Islam Kita sudah menyelesaikan Kaedah-kaedah ilmu nahu Kedudukan, kedudukan Arab Khususnya Arab Isim Marku, Mansu, Majru Dan Struktur kalimatnya Kemudian kita masuk di pembahasan materi yang ke-17 Tentang uslub ya atau gaya bahasa dalam ilmu nahu Setelah kita mempelajari struktur kalimat dan gelungan irob setiap kata yang ada di dalam struktur kalimat tersebut Selanjutnya kita mesti mengetahui uslub ya atau gaya bahasa yang digunakan di dalam bahasa Arab Uslub secara bahasa maknanya Tarikoh, cara atau metode Secara istilah yang digunakan untuk menyebut uslub bahasa Arab Para ulama mendekinisikan Uslub gaya bahasa adalah metode atau cara pemilihan lafar dan penyusunannya Untuk mengungkapkan makna-makna yang bertujuan untuk menjelaskan dan memberi kesan pada jiwa Ya jadi uslub disini Merupakan metode Kita mengungkapkan ya kalimat Yang Metode kalimat tersebut disusun untuk Tujuan-tujuan tertentu ya Maksud-maksud tertentu Uslub gaya bahasa dalam bahasa Arab Sangat banyak dan beragam Ya dan ini merupakan Kestimewaan bahasa Arab dibanding bahasa yang lain Tentang uslub ini secara lebih luas dapat dipelajari dalam Imum Balago Jadi Imum Balago itu kan mempelajari Berbagai uslub Jadi sangat kaya ya Sangat banyak sekali Dan ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab Banyaknya uslub Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jindih ya Salah seorang ahli bahasa Arab Jadi kekayaan bahasa Arab itu terletak pada tiga hal Pertama pada Mufrodat Kosa katanya yang sangat banyak Ya kan Kalau dalam segi tasrib itu dari satu kata bisa Berpecah sangat banyak Ya dari sisi Mufrodat Yang kedua Dari sisi uslub Banyaknya uslub Metode mengungkapkan perkataan Dan yang ketiga Dari segi Balago Jadi kekayaan bahasa Arab itu terletak pada tiga hal tadi Ya maka disini uslub itu menunjukkan kekayaan bahasa Arab Dan dalam pembahasan ini ya khususnya terkait dengan ilmu Nahu Itu hanya yang memiliki kaitan saja Dengan irob ya Tidak semua uslub dibahas Karena nanti lebih luas merupakan pembahasan ilmu Balago Karena ilmu Balago itu kan terkait dengan makna Ya dari kalimat-kalimat yang disuruh itu ditelusuri dari segi maknanya Ya kalau ilmu Nahu sebatas bagaimana susunan lafadnya saja sebetulnya Ya ilmu Nahu itu sampai situ pembahasannya Nah membahas uslub ini sangat penting karena Mengetahui bentuk struktur kalimat dan kedudukan irobnya Sebaik mana telah kita pelajari dalam pembahasan sebelumnya Masih belum cukup Karena dalam penyusunan bahasa Arab Suatu uslub kalimat itu terkadang dibuat menjadi suatu uslub tertentu Sehingga terkadang seorang masih merasa samar dalam menentukan kedudukan irobnya Dengan mempelajari uslub dan menentukan ini kita dapat memahami kedudukan irobnya Sekaligus memahami makna yang terkandung di dalamnya yang dapat membantu dalam proses penerjemahan Ya kalau struktur kalimat dasar itu kan adalah jumlah ismiah jumlah filiah kan itu Dengan tambahan-tambahannya Nah nanti dalam uslub ini bagaimana jumlah ismiah atau filiah itu Dimasukkan ke dalam uslub-uslub ini Misalnya uslub pertanyaan Untuk syarat, gaya bahasa syarat Gaya bahasa pujian Untuk memuji Untuk mencela Untuk kekaguman Dan ta'ajub Yiktisot Tahzir Istighoshah Nutbah Dan Tarqim Ini tiga terakhir ini termasuk munada sebetulnya Tapi punya makna-makna tersendiri Kadang-kadang kan kalau dalam pertanyaan itu kita masih belum tahu kedudukan irobnya istifham itu apa kedudukan irobnya misalnya mazak mazak itu apa kedudukannya nah itu dibahas disini berbagai bentuk peragam irobnya yang pertama istifham pertanyaan nah kalau pertanyaannya sendiri kan sudah kita bahas di pembahasan isi mabni karena banyaknya istifham pertanyaan itu kan termasuk isi mabni ya man, mandak, misalnya ma, madak, mata ayana, ayina kaifa, anak, kam kecuali ayu ayu itu termasuk isim urob karena bisa berubah ayu, ayia ayi nah dan juga huruf ya tiada yang termasuk huruf yaitu hal dan a apakah dia termasuk huruf bukan isim dari segi pengiruban kata istifham ini memiliki kedudukan irob yang beragam sangat bergantung kepada makna yang kita pahami dari struktur kalimatnya ya, dengan rintian sebagai berikut ini satu-satu ini satu-satu dibahas dan diberi contohnya yang pertama ayu yang mana diirubkan sebagai mumtada jika setelahnya adalah fi'il lazim atau fi'il muta'adi yang disebutkan wab'ul bihnya ya, atau isim nakiro atau jumlah ismiya atau subuh jumlah dan yang disebutkan setelahnya tersebut menjadi hobah jadi ayu itu menjadi mumtada kalau apa namanya ada hobah setelahnya itu ya, atau disebutnya setelahnya itu fi'il berupa fi'il ya, cuman fi'il yang tidak membuat ayunya menjadi mumtada ya, makanya fi'ilnya itu setelahnya fi'il lazim fi'il lazim kan tidak butuh mab'ul bih ya misalnya ayu rojulin hadoro lelaki yang mana yang telah hadir ya, ayu rojulin hadir kan lazim tidak butuh objek ya, sehingga ayunya hadoronya tidak mungkin menjadikan ayu mab'ul bih kan karena dia lazim karena dia lazim nah, sehingga ayunya ini mumtada ayu rojulin ayunya mumtada hadoronya hobah ya, hobahnya berarti berupa fi'il ya, atau ada fi'il muta'adi tapi disebutkan mab'ul bihnya ya, karena kalau tidak disebutkan mab'ul bihnya itu nanti bisa membuat ayunya yang jadi mab'ul bih kalau mab'ul bihnya sudah disebutkan ya, berarti kan tidak perlu ya, tidak perlu menjadikan ayu menjadi mab'ul bih itu ayu tulabi kataba darse murid yang mana yang telah menulis pelajaran nah, itu kan kataba kan muta'adi menulis ya butuh objek menulis apa darse pelajaran mab'ul bihnya ada sehingga ayunya mutada ya tulabi yang mulupile katabanya hobahnya ya, atau berupa jumlah ismiah jumlah ismiah bukan isim nakiroh dulu isim nakiroh artinya isim nakiroh itu yang layak menjadi hobar yang menjadi hobar hobar kan isim nakiroh ya karena kalau isim maripa ya, nanti dia lebih layak jadi mutadanya gitu kan sedangkan ayu jadi hobarnya jadi ada isim nakiroh sehingga layak jadi hobar sehingga ayunya jadi mutada ayyul fariqayini ayunya mutada fariqayinya mudokileh yang mana dari dua golongan ahaku yang berhak nah ahaku ini nakiroh ya yang lebih berhak bil amni mendapat keamanan ahakunya menjadi hobar ya atau jumlah ismiah jadi terdiri dari mumtada hobar lagi ayu tilmid huwal faizu huwal faizu huwanya mumtada ya faizunya hobar kan gitu jadi terdiri dari jumlah ismiah sehingga ayunya mumtada hobarnya berupa jumlah ismiah itu ya hobarnya berupa jumlah ismiah ya atau berupa sibujumlah sibujumlah itu kan jarmajur atau zorob ya ayu sodikin ama maka teman yang mana yang ada di depanmu ama ama itu kan zorob zorob makan sehingga hobarnya berupa jumlah berupa sibujumlah ya nah itu ya contoh-contoh ayunya menjadi mumtada lalu berikutnya ayunya diirobkan sebagai hobar yang didahulukan hobar mukodam jika setelahnya simarifah tuh ya jadi kalau setelahnya simarifah simarifah itu lebih layak jadi mumtadanya sedangkan ayu jadi hobarnya ya kalau tadi kan kalau isimnya nakiroh nah baru ayunya menjadi mumtada lebih cocoknya kan begitu nah sekarang setelahnya disebutkan isim yang maripah misalnya ayu mudah disin anta guru yang mana atau guru apa kamu itu nah anta kan maripah ya kan domir misarok itu kan isim mausul itu termesuk maripah ya sehingga yang lebih berhak menjadi muktada antaknya sedangkan ayu jadi hobarnya gitu ayu mudah disin anta ayunya hobar mukodam ya maku dan setelah ayu ini memang harus ada mudah pilih ya menjadi mudah jadi kalau dibuang mudah pilihnya jadi tanwin biasanya contoh nah kamu itu ya jadi hobar sekarang berikutnya diropkan sebagai maful bi jika setelahnya piil mutaadi yang membutuhkan maful bi jadi kalau ada mutaadi piil mutaadi tidak disebutkan maful bi sehingga membuat ayunya yang jadi maful bi gitu ya dan cocok menjadi maful bi contoh ayya kitabin korota dibacanya ayya mansub ayya kitabin korota buku yang mana yang telah kamu baca ini kan gitu asalnya bisa dibalik ya awalnya korota ayya kitabin kamu telah membaca buku yang mana ayahnya jadi maful bi tanda tanyanya itu gitu karena korota butuh maful bi dan ayahnya cocok jadi maful bi sehingga dibaca mansub ayya kitabin korota berikutnya diropkan sebagai maful mutlak jika isim yang menjadi mudop ilenya adalah masdar dari fiil yang disebutkan setelahnya jadi kalau mudop ilenya masdar ya dari fiil yang disebutkan setelahnya nah berarti ayahnya yang menjadi maful mutlak karena pindah gitu kan pindah ke ayahnya karena masdarnya kan jadi mudop ilai majrur jadi maful mutlak itu pindah ke ayah ayah dorbin dorobta dengan pukulan yang bagaimana kamu telah memukul ayah dorbin dorbin kan masdar dorobta fiilnya sehingga ayahnya itu maful mutlak begitu yaitu untuk menjelaskan macamnya ya linawi berikutnya diropkan sebagai maful fiil pek zorfu zaman ya jika diropatkan kepada zorfu zaman atau zorfu makan jika diropatkan kepada zorfu makan jadi dilihat mudop ilainya yang setelah ayuhnya itu kalau setelah ayuhnya berupa zorfu zaman berarti ayahnya zorfu zaman pindah pindah ayahnya kalau zorfu makan misalnya ayah yaumin zurhtani hari yang mana atau hari apa kamu telah mengunjungi saya ayah yaumin zurhtani saya zurhtani ayah yaumin tapi yang namanya pertanyaan itu kan lebih berhak di awal yang namanya tanda tanya itu si paham itu dia maksudnya saudrul kalam yang harus didahulukan dalam kalimat karena kalau zurhtani ayah yaum itu kurang kurang enak ya karena pertanyaan itu di awal ya lebih cocok di awal hari apa ya sehingga ayahnya maupun ulfi zorfu zaman karena didobatkan kepada yaum yaumnya zorfu zaman terangan waktu kalau didobatkan kepada zorfu makan ya maka dia jadi zorfu makan ayah majelisin tajelis di majelis yang mana kamu duduk ya maka ayahnya kekulfi zorfu makan berikutnya diirupkan menjadi majelur jika didahui jika didahui oleh huruf jar atau menjadi mudop ilih ya kalau ada huruf jar berarti maju oleh huruf jar li'ayi sababin dahabda karena sebab apa kamu pergi pulpen muridin pulpen muridin yang mana kamu pinjam lagi lagi istaharta yang kamu pinjam ya jadi itu ragam dari pengiruban dari ayu ya jadi tergantung posisinya dalam kalimat kemudian man atau manda siapa diirupkan sebagai muptada jika setelahnya adalah fi'il azim kayak tadi sebetulnya ya jadi muptada kalau setelahnya fi'il azim fi'il muptadi yang disebutkan makulwiknya atau isim nakiro atau jumlah atau sibujumlah dan yang disebutkan setelahnya menjadi hobat ini kayak tadi misalnya man hadoro hadoro fi'il azim sehingga man nya muptada ya hadoronya hobat man akala lahma siapa yang tenang makan daging akala fi'il mutadi tapi makulwiknya ada lahma simnakiro man asgaru minni sinan siapa yang lebih kecil dari khusianya man nya mumtada asgaru nya hobat jumlah ismiya man abuhu musafir siapa yang ayahnya musafir abuhu musafir itu muktada hobat man nya mumtada hobat nya jumlah ismiya atau sibujumlah man fil baik siapa di rumah man muktada fil baik obat jarmajur pada seluruh contoh diatas kataman diirobkan ismul istifah mabniun ala sukun fima irobin muktada karena yang disini kan mabni beda dengan ayu tadi kalau ayu kan murob ya karena murob itu langsung kan muktada tapi tapi kalau yang setelah ini ya di apa yang ini dan seterusnya itu kan mabni ya jadi cara menyebutnya disebutkan dulu Bismillah istifah mabni alas hukum fima erop karena tidak ada tanda mahluk nya karena mabni diropkan sebagai hobar yang dilalukan hobar mukadam jika setelah ism marifah yang menjadi mumtada sama kayak tadi ya kalau setelah ism yang marifah dia lebih berhak jadi mumtadanya man anta tuh antanya yang lebih berhak jadi mumtada sehingga man nya jadi hobar ya atau kemudian diropkan jadi mab'ul bih jika setelahnya fiilmu ta'adi yang butuh mab'ul bih man sa'anta siapa yang kamu tolong nah itu sa'anta kan fiilmu ta'adi menolong butuh objek menolong siapa sehingga man nya yang jadi mab'ul bih itu man sa'anta ya man nya mab'ul bih dari sa'anta sa'anta man kamu menolong siapa nah siapanya itu menjadi mab'ul bih diropkan menjadi maju jika diropkan huruf jar atau menjadi huruf bih sama kayak tadi liman hadil kurosa milik siapa buku tulis ini maknanya maju oleh lam amni ala syukun saya ratuman hadihi itu kan bisa seperti itu saya ratuman itu didopatkan saya ratu mudok sedangkan saya ratunya menjadi obar hadhinya muktada hadihi saya ratuman saya ratuman hadihi balik penambahan kata zak bisa dilihat dari dua segi itu kan tadi ada man zak penambahan zak ini dilihat dari dua segi bisa dianggap satu kata dengan man bisa juga dianggap dua kata jika dianggap satu kata maka kata zak adalah tambahan ziyadah tidak memiliki makna tersendiri dan hidupnya pun sama dengan yang tanpa tambahan sama dengan sebelumnya man saja misalnya man zak siapa yang datang kepadamu man zanya dianggap satu tapi kalau dianggap dua kata maka zak adalah isim mausul man isim istif ha mam ni ala sukun bim ala im mum tada zak nya ismul mausul ma'abni ala sukun bim harapin hobar mum tada sedangkan jak nya berarti silah mausul kalau zak nya mausul mak ma'abni sama dengan man sama kayak tadi ya ini enggak beda ya muntada muntada jatuh pelazim adanya muntada muntada yang menyembuhkanmu sagola pil muntada lalu ada pelabihnya kak muntada muntada ma' dinu ka' apa agamamu ya dinunya hobar ya muntada ma' za' ma' maka' apa dari depanmu sibu jumlah ya nah menjadi hobari didahulukan kalau setelahnya lebih layak jadi muntada ya si ma' ma' zalika zalikanya muntada makanya hobar ma' pulbi kalau ada fi'il muta'adi yang butuh kepada ma' za' akh tak kamu mengambil itu kan butuh ma' pulbi jadi ma' zah yang jadi ma' pulbi pi' ma' di nas bi' akh tak ma' za' jadi ma' juh dengan nurup jah atau nurup ilai lima za' gipta karena adali kitabu ma' za' korok tak atau bisa kitabah kitabah ma' korok tak kitabah ma' pulbi dari korok tak ada ada jika dianggap dua kata maka kata za' ada isi musul ini juga sama ya kayak tadi bisa dianggap satu kata ma' bisa juga dua kata kalau dua kata za' isi musul kayak tadi kayak man ya jadi man dengan apa manda dengan mata sama hiropnya baik sampai disitu dulu ya nanti lanjut lagi hai